Terima kasih telah menonton doanya dan dalam satu bulan terakhir ini puji Tuhan ada tiga orang yang sudah survei, yang satu nawar di bawah harga, yang kedua mau beli dengan harga yang ditawarkan cuma dia harus nunggu hasil dari rumah yang didesai yang mau dijual, dan yang ketiga ini orangnya gak bisa dibungi karena di Amerika. Rumah itu memang ada setanya tapi sudah didoakan dan tiap kali kita nengok rumah itu pasti kita juga doa seperti yang Bapak pernah hajarkan saya pengen rumah ini segera cepat laku dan mendapatkan pembeli yang pasti. Gimana caranya Pak? Ya, ini kan kondisi ekonomi, harap maklum Eh, ini tentang properti saya kasih wawasan kalau saudara punya tanah nah, kita ngomong, saya tanya ini saudara punya tanah kira-kira tanahnya itu dalam kota kira-kira 5000 meter saya sebagai investor saya berkata sama Bapak ayo kita kerjasama saya bangunannya anda tanahnya kira-kira anda mau gak? cuma dipakai tanahnya kerjasama kita kita kongsi saya bangunannya anda tanahnya mau gak? nanti kita keuntungan kita bagi mau? mau juga Pak siapa yang mau angkat tangan? bodoh makanya bertanya Pak dalam perjanjian tanah itu ada hak bawah dan hak atas saya fondasi aja tanahnya setelah itu anda gak bisa jual anda setekan harga atau nanti saya cari pembeli lain lebih cuan, lebih untung hak atas, hak bawah makanya dikatakan bodoh karena bisa digantung maaf ya Pak jadi ingat dalam perjanjian tanah saya beritahu pada saudara jangan mau menerima kasus seperti ini hak atas dan hak bawah tanah apa? selama itu ada bangunan Anda gak bisa jual tanah apa? ada hak atas nah disitulah ditekan dan dimainkan harga makanya di dalam kita bisnis properti tanah jangan lakukan itu Anda oke? silahkan beli gak mau ya sudah dan yang kedua jangan memberi namanya kuasa jual saya kasih IDP hanya 50 juta 100 juta saya minta kuasa jual saya gantung itu saya cari pembeli lain dalam properti itu banyak seperti itu nah saya tahu ilmu ini tapi saya tidak pernah mempraktekannya karena itu adalah suatu yang tidak baik itu merugikan orang siapa yang setuju angkat tangan? jadi jemaat disini harus belajar pinter nanti tiba-tiba saya kerjasama ini tanahnya Anda bangunannya saya ingat kata-kata saya itu hak atas dan hak bawah nah kalau saya di properti belum lama saya di properti itu sejak tahun 97 jadi lumayan ngerti sedikit lah ini kesaksian hidup ya saya itu selama jual beli tanah tidak pernah untung di bawah 200% saya selalu jual tanah itu minimal di atas 500% kenapa suatu kali Tuhan bicara sama saya dimana kakimu dipijak aku menyertai memberkatimu itu yang saya pegang saya beli tanah dimana tanah itu kalau setiap tahun itu banyak berenangnya karena apa? pinggir sungai dan itu tempat susah laku gitu loh saya beli aja tetap hanya berapa ratus ribu laku satu juta saya jual orang belinya 100 ribu 200 ribu tidak saya jual ada orang gila lewat kan gitu saya jual aja kenapa? kita harus libatkan Tuhan dalam bisnis kita orang rajin sama orang pandai talahnya melawan satu hoki betul gak? nah keberuntungan itu di tangan Tuhan amin apa saudara? keberuntungan itu di tangan Tuhan di tangan Tuhan nah saya beli tanah 300 ribuan 500 ribuan tiba-tiba naik jadi per meter ada sampai 3 juta 4 juta itu belum saya jual karena kalau tanah yang keliatannya bagus saya tidak jual saya bikin rukuh untuk disewain karena saya kalau tanah bagus tidak mungkin saya jual digunakan sendiri karena harganya naik terus betul? betul? nah intinya kalau jual beli tanah itu ada satu caranya kalau saudara beli anggap hilang karena kalau kau tidak anggap hilang diangan-angan terus kapan jualnya? betul? 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 anggap aja hilang kalau orang sudah terlanjut berhutang menggadaikan rumah tinggal itu bagaimana? terus kalau misalkan dalam tahun ini mau ambil KPR pak kredit pemilikan rumah itu bagaimana pendapatnya? harus lihat kondisi keuanganmu yang kedua kalau jadi saya saya fokuskan untuk nebus rumah saya tinggal dulu karena tempat rumah tinggal itu banyak kenangan dan cerita dan sejarah saya sendiri ya ya puji Tuhan ya saya itu nikah tanpa dibiayai orang tua kedua rumah yang pertama kali saya tempatin sampai sekarang masih ada walaupun rumah itu hanya luasnya 110 meter kenapa? tidak saya kontrakin juga tidak saya jual tempatnya kosong gitu nah kalau ada saudara atau keluarga saya mau nempatin tak suruh nempatin kena disitu banyak kenangan kenapa? waktu saya hidup kalau disitu saya lihat waktu saya hidup susah saya lihat pertolongan Tuhan jadi rumah itu tidak harus ditempatin tapi mengingat ingat kenapa kita ke Israel mengingat perjalanan bangsa Israel betul? 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 kalau rumah tinggal tempat kita tinggal kenangan kita bersama keluarga makanya saya itu mobil pertama kali saya beli walaupun sudah umurnya tua tetap ada sepeda motor saya yang pertama kali saya beli tetap ada juga walaupun orang ngomong sudah rongso atau apa tidak saya jual untuk memberi suatu kenangan dan peringatan waktu aku dulu susah saya ditolong Tuhan kenapa? saya banyak belajar yaitu kenangan bersama teman-teman saya tim saya yang masih hidup tinggal dua dan kami mengenang semua mereka yang meninggal dan gugur dalam tugas banyak kenangan disitu makanya saya tidak setuju kalau rumah orang tua kita itu kita jual kenapa? karena disitu banyak kenangan yang harus kita ingat untuk generasi selanjutnya tapi pendapat orang lain Pak butuh duit tak duit itu terserah Anda itu pendapat saya menurut Pak Petrus gimana? oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati